Lebaran, harga berbagai kebutuhan pokok berangsur turun. Namun penurunan harga tidak terjadi pada daging sapi dan telur. Ini terjadi di Sumenap, Jawa Timur. Usai lebaran, harga sejumlah bahan pokok di pasar Anom, kota Sumenap, Jawa Timur turun. Salah satunya ayam. Jika pada lebaran lalu harga ayam potong Rp30.000, kini berangsur turun menjadi Rp28.000 per kilogram. Daging ayam kampung juga turun dari awalnya Rp80.000 menjadi Rp75.000 per kilogram. Turunnya harga juga terjadi pada sayur-sayuran. Sebelumnya, saat Ramadan dan Lebaran, harga sayur naik. Seperti harga sayur kol dari sebelumnya Rp20.000 turun menjadi Rp16.000 per kilogram. Walaupun sebagian besar harga kebutuhan pokok turun, namun harga daging sapi masih tinggi. Saat ini harga daging sapi Rp120.000 per kilogram. Tetap sama dengan harga saat Ramadan dan Lebaran lalu. Begitu juga dengan harga telur yang belum turun. Orang itu kan naik kan resah. Masa hari raya, sudah hari raya kok mahal. Biasanya kan turun katanya orang membeli. Tapi kenyataannya naik selesai hari raya gitu. Tapi lebih rame dari hari raya pembeli. Walaupun terbilang mahal, daging sapi dan telur masih diminati warga. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET.